Halo, kalian udah di bawah? Oke, 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 bentar, gue bawa sekarang ya. Oke, bye, see you. Oke, gue pulang-pulang ya. Bye. Wah, rame banget ya. Iya, gue kan lagi tangan muda, terus bentar lagi juga lebaran. Kita yang masuk pagi juga mau misalkan makasih ya, gue? Sampai sih ya, gue. Rame? Iya, tuh. Gak jadi, ah. Wih, liat deh ini keren banget. Aku baru beli, jadi nanti tuh gak akan lagi ada customer yang bakal nunggu lama pas lagi nanti bayar. Apa ini? Handphone? Tebel amat. Itu bukan handphone, itu namanya mobile POS, pi. Jadi, nanti customer gak usah antri-antri lagi. Dan nanti alat ini tuh yang akan dibawa sama wiga-wiga kita, pi. Jadi, customer tinggal langsung gesek aja pake credit card mereka. Wah, aman gak nih? Nanti dibawa kabur sama wiga kita. Lagian, kalau antrian itu panjang, bagus toh. Toko kita jadi keliatan laku. Orang-orang malah jadi makin penasaran. Iya, tapi kan lo silah kita tuh sekarang besar banget loh, pi. Jadi tuh kemarin aku udah hitung. Ada sepertiga lebih consumer kita tuh yang battle beli karena kelahan ngantri, pi. Kan percuma juga kalau misalnya bikin customer jadi gak nyaman. Wah, gak usah lah. Toh, toko kita masih untung sampai sekarang. Tanpa pake alat yang macam-macam kayak begini juga masih untung. Ini juga pasti mahal harganya. Aku udah hitungin, kok, pi. Jadi, keuangan kita tuh sekarang masih cukup kok buat investasi alat ini. Lagian, aku udah beli banyak juga untuk di toko-toko kita yang lain. Apa? Kamu udah beli alat ini? Ya, abis aku males lah kalau misalnya harus minta izin dulu ke papi. Papi tuh paling susah kalau nima hal-hal baru kayak gini. Selalu maunya pake cara papi yang udah ketinggalan jaman. Makanya, gak heran kan? Banyak banget karyawan muda kita yang keluar gara-gara gak kuat kerja sama papi. Masalahnya, sekarang ini kamu udah kurang ajar sama papi. Beli-beli barang tanpa bilang-bilang dulu. Jangan mentang-mentang kamu sama teman-teman kamu sekolah di luar negeri merasa lebih tahu bisnis ini dari papi. Papi yang udah bangun bisnis ini sejak 20 tahun lalu sampai bisnis ini sekarang. Sub indo by broth3rmax